Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ponsel milik karyawati sebuah apotek di Kecamatan Kaledoni, Palembang dicuri oleh calon pembeli. Gudang solar oplosan di Kertapati, Palembang digrebek, 1 ton solar oplosan siap jual ditemukan polisi. Siap-siap pengeluaran uang belanja meningkat sebab menjelang Natal dan Tahun Baru harga bahan pokok seperti beras dan telur di pasar tradisional Kabupaten Pali naik. Menjelang Natal dan Tahun Baru harga beras dan telur ayam di pasar tradisional Kabupaten Pali mengalami kenaikan. Peragam memperkirakan bahan pokok akan terus mengalami kenaikan hingga awal Tahun Baru. Harga beras dan telur ayam di Kabupaten Pali mulai merangkak naik. Di pasar tradisional talang ubi misalnya. Harga beras jenis premium ukuran 20 kg dari harga Rp212.000 menjadi Rp217.000 atau mengalami kenaikan Rp5.000 per karungnya. Sedangkan telur dari harga Rp26.000 menjadi Rp30.000 atau naik Rp4.000 per kilogram. Naiknya kedua komoditi ini membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 30% lebih. Sebab konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian. Yang naik cuma telur sama beras. Berapa naik? Hah? Berapa naikan? Naikan yang beras naik sekitar Rp5.000. Yang Rp2.000. Telur? Telur naik Rp3.000-Rp4.000. Ya pembeli yang perlu kekirkan kalau barang telur mahal ini, setengah kilo, biar satu kilo, dua kilo, ini setengah kilo, makan lain. Pedagang memperkirakan harga beras dan telur ayam akan terus merangkak naik hingga akhir tahun 2022 mendatang. Untuk itu para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar harga beras dan telur dapat kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat pun akan meningkat. Dedy Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ribuan pemuda asal Sumatera Selatan, Lampung, dan Jambi mengikuti seleksi program magang bekerja di Jepang. Program tersebut merupakan program kerja sesama antar Kementerian Ketanaga Kerjaan dengan International Manpower Development Organization International Medium Japan. Dari seribu orang yang mendaftar dalam program ini ada 92 calon peserta yang lulus uji seleksi. Selanjutnya calon peserta magang yang lulus tes seleksi akan mengikuti tes bahasa, pelatihan daerah, dan internasional. Setelah itu mereka akan didistribusikan ke sejumlah perusahaan di Jepang sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Peserta program magang akan bekerja selama 3 hingga 5 tahun di Jepang dan mereka akan diberikan imbalan uang saku. Uang lembur dan modal kerja setelah selesai mengikuti program tersebut. Namun sayangnya belum banyak masyarakat yang mengetahui program magang bekerja di Jepang ini karena kurangnya sosialisasi dan dukungan dari pemerintah kota dan kabupaten. Pemarin seribu, tapi yang hadir 420 orang peserta yang ikut, yang lulus sampai hari ini 92 orang. Dari berbagai kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan, ditambah Provinsi Lampung ada beberapa orang, ada juga dari Jambi. Selama 3 tahun di Jepang dan setiap bulannya mereka itu akan menerima uang saku sekitar 12 juta sampai 13 juta per bulan. Itu kalau ditambah lembur bisa lebih. Magangnya selama 3 tahun di Jepang, setelah selesai magang, mereka bisa lanjut lagi untuk melanjutkan 2 tahun ataupun mereka lanjutkan pisah kerja untuk bekerja lagi di perusahaan Jepang, yang ada di Jepang maupun yang ada di Indonesia. Pulang ke Indonesia, mereka akan diberikan lagi modal usaha. Modal usaha itu sebesar 600 ribu yen, kalau 5 tahun mereka 1 juta yen. 500 pemuda di kota Palembang bersiap mengikuti pelatihan komputer yang digelar oleh Poles Tabes. Palembang bekerjasama dengan sebuah lembaga pendidikan komputer. Selain untuk pengasah, keterampilan pelatihan komputer ini juga merupakan langkah untuk antisipasi dan mengurangi aksi tawuran balapan liar dan maraknya peredaran narkoba. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan pemuda di kota Palembang mendapat bekal ilmu tambahan saat mencari pekerjaan. Di kesempatan yang sama, perwakilan dari pemuda ini juga membacakan ikrar dan menandatangani kesepakatan tidak terlibat tawuran, narkoba, dan balap liar. Dengan MDP, ada disiapkan 500 orang untuk mengikuti pelatihan komputer. Dan itu tentunya bisa dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan. Dan di samping itu, saya mengikuti dan merangkul para pemuda ini untuk menjadi agen perubahan di masyarakat ini. Yaitu untuk meraih atau menggalang teman-temannya supaya anti-tauran, anti-balap liar, dan anti-narkoba. Seorang bocah di Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Timur mengidap penyakit langka, atrofi, atau pengecilan otak. Secara perlahan, kemampuan anak tersebut menurun dan hingga saat ini. Belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit atrofi. Di desa Danurjo, kecamatan BP Peliung, Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Timur, Siva Nur Aulia bocah 12 tahun pengidap penyakit atrofi atau pengecilan otak tinggal bersama orang tuanya. Penyakit ini sudah diderita Siva sejak kelas 4 sekolah dasar. Sejak kecil, kehidupan Siva seperti anak pada umumnya. Namun setelah difonis memiliki rewet penyakit atrofi, kemampuan memori, fungsi intelijensia Siva secara perlahan menurun. Menurut orang tua Siva, hingga saat ini belum ditemukan obat untuk penyakit tersebut. Biar dia ngeluh, capek, ngeluh, capek gitu. Awalnya? Selanjutnya? Seperti kita orang awam, awal capek ya, sekedar otomatis, bijet, sampai tau-tau berangsur-angsur hilang kemampuan dia. Jadi awalnya kemampuan anak ibu ini seperti layarnya anak biasa ya? Iya, sampai kelas 4, normal, sekolah. Setelah itu, ibu berusaha untuk mengembati kemana, bu? Kita terakhir dirujuk sama pemerintah ke Palembang, sudah dihadirkan BPJS juga sudah. Terus dari Palembang kita mau dirujuk ke Singapura waktu itu. Itu pun hanya sekedar cari tau penyebabnya, karena ini di dunia belum ada obatnya. Untuk membantu meringankan beban keluarga, Kejaksaan Negeri Ogen Komering Ulu Timur berkunjung ke rumah Siva untuk memberikan bantuan berupa kursi roda, alat bantu jalan, sembako, dan uang tunai. Baik dari Persaja maupun dari Inggris Tanah Biaksa, Dermakarim, daerah Alkut Timur untuk menjemuk dan memberikan sedikit bantuan dalam rangka kalikasi dan kepedulian kami terhadap sosial yang ada di sekitar kami. Harapan kami, meskipun bantuan kami tidak seberapa, harapan kami dapat meringankan beban dari pihak orang tuanya. Di sisi lain, orang tua Siva berharap agar putri sulungnya dapat segera sembuh dan kembali bisa beraktifitas normal. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogen Komering Ulu Timur. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Li berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.